TV-TV nasional sudah mulai memberitakan kejadian, insiden, kasus, keributan, kebrutalan, kebiadaban, gerombolan di Karawang. Nah, itu harus lengkap tuh penyebutannya ya. Karena jelas, apa yang mereleka lakukan adalah kebrutalan atas nama kegoblokan. Kebrutalan atas nama kegoblokan. Jangan dianggap bahwa itu kebrutalan atas nama kebenaran. Kebrutalan atas nama kegoblokan. Jelas, ini bakal memantik banyak reaksi dari berbagai toko bangsa. Dan ini adalah gerbang, pintu awal untuk isu ini benar-benar direspon secara serius oleh petinggi negara. Mudah-mudahan didiskusikan juga di ELSI tuh. TV-1, mudah-mudahan ikut mengangkat tuh, didiskusikan. Asbabun Nuzul, persoalan ini apa? Lalu diseriuskan, didiskusikan. Undang para ahli di bidangnya. Disiarkan secara terbuka, biar masyarakat Indonesia tahu. Begitu ya, udah tau kan insidennya. Sebelum saya akan tunjukkan instruksi. Panglima tertinggi Banser. Panglima tertinggi Banser Republik Indonesia. Saya akan lihatkan dulu, sketsa terduga pelaku pengeroyokan di Karawang. Coba kita lihat nih, ada tiga yang sudah disorot. Yang sedang disorot. Sketsanya jelas sekali mukanya. Beberapa OTK suruhan diduga Oknum Ba'alwi sedang rame-rame dot konvoy menuju Karawang untuk melakukan dot persekusi Kiai Imaduddin dan Tubagus Mogi. Pasukan berangkat pusir si Imad dari kota Karawang. Dari DKI, Tangarang, Indramayu, Purwakarta, Bekasi. Dari luar daerah Bogor udah padanya merapat ke lokasi. Kita lagi berangkat menuju lokasi. Sekarang sama besok, pasukan siap-siap. Seperti kejadian awal, Tubagus Mogi dan Rombomgan menuju transit acara haul dan pelantikan PWI dan LS Karawang. Tiba-tiba diserang preman. Dan seperti di Viti inilah wajah yang diduga sebagai aktor penyerangan Tubagus Mogi dan Rombomgan. Tidak hanya satu preman saja yang menyerang. Ada aktor lain juga seperti dalam Viti menyerang mobil yang ditumpangi Tubagus Mogi dan Rombomgan. Tidak ada yang membantu ini. Tidak ada kepolisiannya. Ya udah, 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 udah. Parah nih, parah. Parah nih, parah. Kekerasan, kekerasan, Did. Goy, gak ada. Gak ada. Video, video, video. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Panitia tolong telpon panitia, pesat. Pak ji, pak ji, pak ji pengurut panitia, pak ji. Ashabullah lazim. Ashabullah lazim. Ashabullah lazim. Eh, ini, balik. Balik, balik. Balik, balik. Saya balik, Pak. Udah, ini, Pak. Udah, udah. Bawang, Bang. Oh, Bang, Bang. Seperti yang Anda lihat VT sebelumnya, ternyata preman bayaran yang diduga dari klan Baalwi ini ada tiga orang. Dan ini orang yang diduga aktor yang ketiga, Jancuk. Pintu, pintu angkat, pintu angkat, tutup, tutup. Ini coba, 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 coba. Ini kita dikursi, kursi. Ini kita dikursi. Parah ini, parah ini. Yuk kita keluar, keluar. Kita sebagai anak bangsa yang selama ini terus mengalah. Dan mengalah atas persekusi dari para muhibbin Baalwi, wajib menyala bosku. Dukungan moral terhadap korban persekusi, wajib kita gelorakan. Dan untuk Mas Bro Banser, bersabar ya. Ketua Ansor Banser PBNU sudah berupaya keras untuk mencari keadilan dan mengungkap siapa dalang dibalik persekusi dan kerusuhan Karawang. Dan ini detik-detik Ansor Banser Karawang, mendatangi Polres Karawang Devisi Jatran Ras, melaporkan kejadian persekusi anggota Banser. Brutal apa tidak? Gila. Luar biasa memang. Biadabnya. Pak polisi jangan sampai meloloskan. Ketiga orang. Dan pasti masih banyak kawan-kawannya yang lain. Yang minimal tiga orang ini bakal menjadi kunci untuk kemudian mendapatkan pelaku-pelaku yang lain. Nggak bisa. Nggak boleh dibiarkan. Atas nama apapun melakukan kebrutalan, melakukan pengeroyokan, penganiayaan. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa dibenarkan. Nggak punya dalil Anda untuk membenarkan apa yang Anda lakukan. Kita akan lihat nih. Instruksi tertinggi. Panglima tertinggi Banser, sahabat Adin Jauharudin. Terkait kejadian di Karawang, Ketum PPGP Ansor atau Panglima Tertinggi Banser, sahabat Adin menegaskan untuk menempu jalur hukum dan langsung memerintahkan LBH Ansor bergerak. Untuk semua pasukan di semua satuan koordinasi Banser diminta untuk yang pertama, satu komando Panglima Tertinggi Banser. Kedua, menahan diri di lapangan dan medsos. Ketiga, tetap dalam barisan dan siaga. Demikian perintah ketum atau Panglima Tertinggi Banser supaya bisa diteruskan. Dan ini sudah nyebar di setiap grup-grup WhatsApp Ansor Banser. Satu kali lagi, yang bisa melakukan hal-hal model demikian itu bukan hanya kalian sesungguhnya. Kalau mau merespons dengan sikap yang seperti itu, sangat bisa. Banser terbiasa melawan PKI dulu. Terbiasa, terbiasa sekali. Jadi jangan pernah memancing hal-hal model begituan. Jangan. Jangan menganggap bahwa mereka lemah, jangan. Bukan model kita saja yang begituan. Tapi kalau sudah benar-benar tidak ada jalan terakhir, harus pasti akan turun. Tapi kan itu solusi terakhir. Tapi kan itu jalan terakhir dari berbagai jalan yang bisa ditempuh di negara Indonesia yang disandarkan segala apapunnya pada hukum. Maka kita percayakan dulu proses hukum. Tapi bila lambat, apalagi sampai lalai memproses kasus ini, saya yakin tidak akan tinggal diam. Kemarin kita tahu kan sama-sama Banser menggeruduk Pores Karawang itu untuk menegaskan, orangnya harus segera ditangkap. Nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa lama-lama berkeliaran di luar. Harus cepatnya ditangkap. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Stoplah keberutaran-keberutaran kayak gini. Ini persoalan adu data. Ini persoalan adu data. Maka bila merasa Anda bakal emosi kalau masuk di dalam pertarungan ini, di medsos atau apapun saja, jangan dengarkan. Kalau kurang cukup mental Anda untuk menerima fakta. Jangan dengarkan. Daripada Anda yang celakanya. Saya yakin setelah di penjara nanti ente mewek kok. Yakin itu. Apa yang Anda lakukan atas dasar emosi Anda lalu mendekam di dalam penjara. Yakin ente mewek. Mewek ente. Ya. Ini jangan sok-sokan. Kasian. Yang rugi itu Anda kok. Keluarga Anda kok. Saudara Anda kok. Yang malu itu mereka-mereka semua. Bukan hanya Anda. Membela apa sih ente kayak gitu. Tidak bisa. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.